Baik, hari ini kita akan membahas tentang hukum sebagai institusi sosial. Sebelumnya mungkin bisa di-mute yang lain ya, karena gue cukup repot nih, harus admit teman-teman dan harusnya. Kalau mau kamar mandi silahkan saja, silahkan ke kamar mandi, jangan masalah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum itu merupakan salah satu norma. Norma kalau bahasa sosiologi itu banyak ya, bisa disebut dengan hukum, bisa disebut dengan institusi, bisa disebut dengan norma, bisa disebut dengan kaidah. Jadi banyak istilah yang bisa teman-teman gunakan gitu. Jadi jangan gagap ketika ada pertanyaan atau ada konsep apa yang disebut dengan institusi sosial, atau apa yang disebut dengan norma sosial, atau apa yang disebut dengan kaidah sosial. Itu merupakan konsep-konsep yang sebetulnya serupa tapi tak sama, hampir mirip gitu kan. Semana ada nanti beberapa istilah yang kita tidak ada unsur ini, maka disebut dengan institusi. Sekarang kita tidak ada unsur ini, maka disebut dengan norma. Sekarang kita tidak ada ini, maka disebut dengan kaidah. Nah, hari ini kita akan membahas hukum sebagai institusi sosial. Jadi, di masyarakat secara terminologi itu terbagi ada beberapa institusi, ada beberapa konsep, atau ada beberapa pembagian gitu kan, pembagian kaidah-kaidah yang harus kita taati ya. Misalnya, kita sudah bahas kemarin beberapa salah satunya adalah kaidah atau norma hukum. Yang lain misalnya kaidah atau norma agama, atau disebut juga agama ya, kalau agama ya, agama. Ada yang lain ada kesusiraan, apalagi kemudian ada tisya adat, budaya itu jadi satu, sopan santun itu jadi satu. Nama lainnya bisa disebut dengan sopan santun, kadang-kadang orang menyebut dengan budaya, kadang-kadang orang menyebut dengan adat-adat. Terus berikutnya adalah kesusiraan, yang berikutnya adalah tadi agama, yang terakhir adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini, meskipun namanya norma hukum, tapi ternyata, tapi ternyata dia merupakan bagian dari institusi sosial, atau bagian dari norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Kalau teman-teman misalnya belajar PKN, politik, dan sebagainya itu kan biasanya terbagi segmen-segmen bidang kehidupan itu apa? Bidang sosial, bidang hukum, beda ya, dibedakan. Bidang hukum sama beda yang sosial itu merupakan, kalau belajar bahasa Indonesia itu polisemi, polisemi itu terus ada, polisemi itu warna, warna-warna itu ada merah pun hijau. Nah, hukum itu ternyata, kalau dalam istilah yang kita pelajari pada mata kuliah ini, pengantar ilmu hukum, merupakan bagian dari norma sosial. Jadi, kalau kita bicara soal bidang kehidupan itu kan merupakan setara ya, setara bidang hukum, bidang sosial itu setara. Tapi kalau kita belajar norma, ternyata hukum adalah bagian dari institusi sosial, atau bagian dari norma sosial. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena kita mengamati hukum bukan hanya menjadi bagian dari peraturan, tapi juga dia merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas, yang membantu masyarakat untuk berfungsi atau untuk menjalankan, menjalankan fungsi-fungsi, menjalankan tugasnya agar dapat berjalan dengan tertidik dan lain-lain. Karena ternyata hukum ini mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggotanya. Terus kemudian, dia menghubungkan kepentingan-kepentingan para penguasa dan para anggotanya itu di dalam masyarakat. Selanjutnya, di dalam masyarakat kita menjumpai banyak sekali institusi sosial, di mana masing-masing institusi itu punya peran dan tugas masing-masing yang memperlancar berbagai macam kebutuhan yang ada di masyarakat. Misalnya ketika ada namanya institusi ekonomi, ada lembaga ekonomi atau kaedah ekonomi, itu berarti dia menjalankan fungsi pemenuhan kebutuhan sandang pangan papan. Kalau di pelajaran ilmu ekonomi, kemarin kita sudah bahas kenapa ada akhirnya pertukaran, kenapa ada pasar. Salah satu bentuk wujud dari institusi sosial ekonomi itu adalah adanya pasar. Pasar real ya, pasar real di masyarakat, di mana mereka akhirnya bertukar barang yang tadinya ketika sistem barter, terus kemudian bertukar barang menjadi uang dengan barang. Karena ada apa? Karena ada kebutuhan. Jadi berbagai macam institusi itu tumbuh, hidup, atau eksis karena ada kebutuhan. Ketika sudah tidak ada kebutuhan, sebuah institusi, sebuah kaedah, sebuah itu bisa saja duntur atau bisa saja tidak ada. Ada beberapa contoh mungkin ya bisa dicat siapa yang bisa coba memberikan contoh apa ya institusi atau seperangkat apa ya budaya yang ada sebelumnya, tapi kemudian lambat tahun dia hilang dari masyarakat. Kenapa bisa hilang? Contohnya apa misalnya? Citar-citar saja deh di masyarakat. Apa yang tadinya wajib ada, kemudian karena satu dan lain hal gitu, akhirnya tidak ada. Ada yang bisa share? Ada yang bisa kasih contoh? Teman-teman bisa unmute sendiri kan ini ya mix-nya. Ada yang bisa kasih contoh. Sebuah institusi atau norma di masyarakat yang dulu ada, tapi sekarang hilang. Sekarang cuma menjadi cerita saja. Sekarang cuma menjadi legenda saja. DPRS bu. Apa? DPRS, MPRS. Oh MPRS, DPRS. Sementara ya. Majelis Permusawaratan Sementara. Terus kemudian. Semungkin lebih ke arah lembaga ya. Lembaga yang mungkin sifatnya sendiri termanya. Nah, lembaga itu kan perwujudan. Wujud konkret dari sebuah kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuh apa? Masyarakat butuh untuk diwakili dalam menyuarakan haknya, dalam pemenuhan kewajibannya, dalam pelaksanaan kewenangannya, sehingga dibentuklah Majelis Permusawatan Rakyat Sementara. Karena apa? Karena saat itu mungkin ada gejolak ekonomi sosial politik, terutama gejolak politik dan hukum di negara kita pada masa itu, sehingga dibentuklah MPRS atau DPRS. Sudah tidak dibutuhkan, maka kembali lagi ke MPR dan DPR yang setelah MPRS itu kayaknya balik ke yang 45 atau yang ke apa? Salahkan kembali lagi. Karena ada sesuatu yang... Gimana? Kembali ke Undang Dasar 45. Karena saat itu, yang sementara itu karena ada dekrip, karena ada suatu, ada gejolak sosial politik. Presiden. Yang membuat akhirnya harus memutuskan, pembutuhkan. Nah, jadi yang utama, kenapa sebuah institusi itu ada hadir, kenapa ada di masyarakat itu, karena ada kebutuhan. Ketika sudah ada 3 kebutuhan, maka disepakati saja dihapuskan. Atau dia lambat laun menjadi terhapuskan. Contohnya gini deh, teman-teman masih sempat enggak? Sebetulnya ini part-partial ya, tidak semuanya hilang ya, partial. Teman-teman masih sempat enggak? Zaman dulu, ngirim paket, ngirim wesel, ngirim kartu post, itu dari kantor post. Pernah, Bu. Pernah, tapi sekarang secara lambat laun, kayak partial gitu, kantor post itu akhirnya fungsinya sudah lumayan merambah dan banyak. Kalau dulu kan cuma wesel ya, sekarang wesel union bisa, terus ngirim apa lagi, bayar tagihan bisa, bayar listrik bisa, bayar semuanya di, apa namanya, di jabanin, di layanin. Sedangkan fungsi utama dari kantor post itu, yang awalnya hanya berkirim surat, dan sebagainya, itu sekarang lambat laun, buat ngirim paket, ngirim surat lambat laun, masih ada, cuman mulai tergerus gitu, mulai tergerus, dengan perkembangan kompositor-kompositor yang ada di Indonesia. Kenapa lebih, padahal kalau dipikir-pikir mungkin lebih mahal JNE, lebih mahal CIPI gitu ya, secara reguler ya, kecuali teman-teman dapat priongkir gitu kan, di berbagai macam marketplace. Tapi kalau teman-teman ngirim biasa gitu kan, sebetulnya agak lebih mahal itu. Nah, itu. Karena masyarakat mulai memindahkan pemenuhan kebutuhannya dari kantor post ke merchant-merchant atau ke lembaga-lembaga yang sejenis, yang sempatnya swasta, dan pelayanannya mungkin lebih oke, dirasa lebih oke. Misalnya, bisa pick up barang, diambil ke si pengirim. Nah, kalau kantor post kan kita harus datang. Dan biasanya, satu kota itu kantor post satu, terus kemudian di beberapa kesempatan yang agak jauh itu ada kantor post-kantor post lagi. Beda dengan JNE, CIPI, dan sebagainya. Yang bisa saja satu turahan itu ada dua, tiga terkembar, sehingga lebih mudah. Masyarakat lebih bisa menjangkau gitu ke sana. Nah, kemudian, selanjutnya, tadi diawali dari highlight, highlight utama adalah kenapa institusi itu hadir? Karena ada kebutuhan. Dan untuk memperlancar pemenuhan kebutuhan itu. Satu. Yang berikutnya, kemudian, ketika kebutuhan itu sudah menjadi perhatian, jadi perhatian, oh, ternyata enggak satu dua orang nih yang butuh. Ternyata banyak. Sehingga kemudian masyarakat mulai berpikir untuk menciptakan sebuah sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, dimulai dari ada rasa butuh, terus kemudian masyarakat mulai ada perhatian terhadap kebutuhan tersebut. Sehingga kemudian langkah berikutnya atau tahap berikutnya adalah masyarakat menciptakan sarana untuk memenuhinya. Sehingga sebagai goal atau sebagai tujuan, pemenuhan tersebut dapat terjamin secara seksama dan teratur. Jadi, harus ajak dong yang namanya kalau kita dirugikan secara fisik, secara materi oleh seseorang, itu bagaimana cara pemenuhannya? Misalnya disepakati di sebuah masyarakat, kalau motor kita diambil orang, kita harus tangkap orangnya, terus kemudian kita bunuh bersama-sama atau kita pukul bersama-sama. Tidak dibunuhlah, misalnya kita hakimi bersama-sama. Tapi di tempat lain, misalnya, kalau motor kita hilang, terus kita cari dan ketangkap si pengak yang mencurinya, ya sudah, kita harus ikhlas. Karena itu berarti bukan rezeki kita. Itu berarti sudah beralih rezekinya untuk orang lain. Nah, disitu kan ada sesuatu yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain. Bahwa kemudian pemenuhan kebutuhan akan rasa keadilan, akan rasa aman, akan rasa tertib tadi, tidak teratur atau tidak abjik antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu wilayah dengan wilayah lain. Karena kemudian ada sebuah undang-undang, kalau kita di Indonesia itu undang-undang hukum pidana yang sebetulnya sudah hampir berapa puluh dekade tidak pernah direkisi undang-undang hukum pidana. Nah, itu yang akhirnya mengakomodir. Kalau ada seseorang yang kehilangan barangnya, diambil secara paksa, tidak dengan sukarela, yang si empunya itu tidak memberikan secara sukarela, maka itu disebut dengan pencurian. Kalau pencuriannya cuma diambil, itu pencurian biasa. Kalau pencuriannya disertai dengan pemukulan, misalnya warbegal ya, itu namanya pencurian dengan pemberatan. Pemberatannya baik itu memukul si korban, merusak pekerja di mana dia mengambil. Misalnya dia mengambil motornya itu ada di dalam pagar, pagarnya dirusak. Itu maksudnya sudah ke pencurian dengan pemberatan. Ada unsur pemberatan. Itu sudah beda lagi. Mencuri dengan paksa dan sebagainya. Kalau ngambilnya, gimana kalau ngambilnya orang sedang dititipin, terus kemudian ngambilnya itu secara halus tiba-tiba dijual. Oh, itu bukan pencurian namanya. Itu pun sama-sama si korban itu kehilangan barang ya, sama-sama kehilangan motor. Itu namanya adalah penggelapan. Itu beda lagi. Jadi ada keajegan antara satu peraturan untuk masyarakat A, B, jadi semua sama. Kalau hukum yang dipenuhi itu adalah rasa keadilan. Untuk memenuhi rasa keadilan di dalam berbagai macam hal. Karena itu akhirnya kan hukum mencakup berbagai macam bidang kehidupan. Baik itu bicara soal agama, baik itu bicara soal politik, bicara soal ekonomi. Ada juga kan soal penipuan, soal penggelapan, sebenarnya itu kan bicara soal ekonomi. Gimana hukum bertransaksi, dan lain-lain. Nah, keadilan dalam berbagai macam aspek kehidupannya. Jadi, highlight-nya adalah konsep atau keyword-nya adalah keadilan. Kalau hukum. Jadi, keadilan itu merupakan kebutuhan yang diakuin secara universal di seluruh dunia. Jadi seluruh masyarakat, seluruh individu itu pasti meminta, memohon rasa keadilan. Nah, di ini dulu ya, di mute aja ya. Nah, terus kemudian, keadilan ini, tadi keadilan kan harus sama, semua orang harus merasakan bahwa itu adil. Jadi, jangan di sini A, yang tadi ya, contoh ibu misalnya keadilan, bagaimana seorang korban yang kehilangan motor itu mendapatkan keadilan. Jangan beda-beda di kelompok A atau di komunitas A. Yang namanya adil itu adalah dengan cara dimasa, dipukul, di pelaku. Yang di tempat lain yang namanya adil itu adalah, ya sudah kamu harus pasrah dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesuahan, karena kamu berarti sudah tidak berjodoh, dan itu bukan rezik kamu motornya. Nah, satu, tadi keadilan itu harus universal. Yang kedua, keadilan itu kemudian dikukuhkan dalam institusi hukum. Yang disebut adil itu, kalau kita di hukum itu, jadi di perkara-perkara pidana, sebetulnya itu ada berbagai macam bentuk, bukan pembalasan ya. Jadi, kalau ada pelanggaran hukum itu kan berarti ada kepentingan atau ada rasa keadilan satu pihak yang disederai oleh pihak lain. Ya kan? Silakan kalau yang nggak mau ini siapa tadi? Nur, siapa itu? Silakan teman-teman kalau misalnya kuotanya sudah limit atau jaringannya kurang bagus, videonya dimatiin aja. Karena ibu juga, nanti ibu buka kalau ini aja, kalau kita mau ambil gambar ya, ambil dokumentasi untuk tulis, silakan ditutup aja, nggak apa-apa. Karena biar nggak lag, apa nge-lag sih apa sih bahasa anak-anak sekarang itu. Tadi sampai mana ya? Nah, lupa kan tadi terdistract ada yang. Keadilan tadi, satu, universal. Yang kedua, harus dikukuhkan dalam institusi hukum. Karena apa? Karena agar adek dan sebagainya. Terus kemudian, institusi ini harus mampu menjadi saluran keadilan yang diselenggarakan secara setama di dalam masyarakat. Sekali lagi, ini adalah konsep teoritis, idealita tentang hukum. Meskipun nanti di realisasinya, kayak semasa contoh ya, kayak kemarin siapa yang tanya, kita mungkin kuliah pertama atau kedua itu nanya, kenapa ada fenomena hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yaitu oknum sih, kalau teorinya hukum tidak seperti itu. Jadi, dia harus seksama, adil di masyarakat itu merasakan hal-hal sama. Nah, sebagai institusi sosial, itu ada beberapa ciri-ciri. Jadi, hari ini kan kita ngebahas tentang hukum sebagai institusi sosial. Tapi secara keseluruhan, institusi sosial itu harus, satu, stabil di masyarakat. Dia dibutuhkan, dia selalu ada, dilestarikan dalam konsep-konsep sosiologi misalnya, atau antropologi. Berarti, dia diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Nilai-nilai itu selalu ada. Kita bicara soal institusi sosial, contoh selain hukum adalah misalnya, institusi adat-istiadat, atau budaya, atau sopan santun. Norma sopan santun, norma budaya, atau itu sama saja. Nah, dia harus stabil di masyarakat. Dia disebut sebagai institusi, kalau dia stabil di masyarakat. Jadi, ada stabilitas. Stabil itu bisa dalam arti yang, dalam, apa namanya, dalam konteks yang waktu, rentang waktu, atau dalam konteks yang sifatnya horizontal dalam arti wilayah. Kalau dalam arti wilayah, dari satu tempat, tempat lain harus merasakan hal yang sama. Sehingga, terkadang institusi yang sifatnya lokal, misalnya budaya, itu kadang-kadang memang tidak bisa diterapkan. Seperti contoh kemarin, Ibu kan memberikan contoh, cara, cara komunikasi antara suku bangsa. Jawa, Sunda, Lampung, Batak, itu kan beda. Atau Jawa aja antara Solo dengan Surabaya deh, Jawa Timuran, itu juga beda kan. Kalau di Jawa Timuran, itu manggil temannya, itu dengan sebutan, hei, danco, itu biasa aja. Atau, bahasa sehari-hari ya. Atau bahasa-bahasa yang, oh, mungkin kasar ya itu. Tapi kalau bagi, misalnya, Jawa Timuran dan sebagainya, menyapa teman, menyapa teman seumuran dengan bahasa yang seperti itu, adalah hal yang biasa. Bentar ya. Bu, maaf menggaguh, Bu. Jangan bertanya. Ini kan aku ngisi Google Chrome yang dari, Bu, di-reload lagi, dan kebetulan baru ngisi awal, udah ada responsif melebihi satu katanya. Padahal baru reload, Bu. Dan kebetulan ada teman-teman lainnya juga kayak begitu sama. Masalahnya. Ini udah semua juga, Bu. Terima kasih, Bu. Gimana itu, Bu? Nanti ya, Agil. Kita selesaikan itu nanti, karena sekarang sedang pembahasan materi. Ya, kita lanjutin ya. Iya, Bu. Terima kasih. Tadi stabil. Salah satu ciri institusi sosial dia itu harus stabil. Dalam rentang waktu, maupun dalam konteks yang sifatnya, apa namanya, kewilayahan, maupun sifatnya yang durasi waktu. Yang berikutnya, dia harus memberi kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Kenapa dia ada? Karena memang ada kebutuhan dalam masyarakat. Tadi, contohnya, kalau memang masyarakat tidak membutuhkan, soal itu, akhirnya lambat laun pasti akan tergerus, atau lambat laun dia akan tidak ada. Contoh misalnya, terkait dengan komunikasi gitu ya, komunikasi kebutuhan-kebutuhan akan komunikasi. Kalau Ibu masih ngalamin, kita punya wartel gitu, telepon koin gitu kan, telepon box koin di pinggir-pinggir perempatan, jalan gitu. Jadi kan sekarang sudah tidak ada teman-teman, mungkin telepon biasa aja, telepon kantor biasa, itu pesawat telepon PTSN, pesawat telepon totap gitu, teman-teman mungkin ada yang belum pernah sama sekali mengangkatnya dan ngobrol via telepon. Mungkin ada juga gitu kan. Karena sekarang sudah, kebutuhan masyarakat sudah lebih dari itu, lebih advanced dari itu. Meskipun kebutuhan akan komunikasi tetap ada, tapi sarana pemenuhan kebutuhannya itu akhirnya sekarang sudah berubah, berkembang, jadi lebih baik. Yang berikutnya terwujud dalam bentuk norma-norma tadi. Dan ini tidak semua kebutuhan akhirnya diwujudkan dalam norma ya. Tidak semua ada institusinya. Misalnya, kebutuhan-kebutuhan akan kasih sayang, afeksi, pewarisan nilai-nilai, itu diwujudkan dalam bentuk institusi perkawinan atau institusi keluarga. Kebutuhan akan tukar barang, kebutuhan akan pemenuhan, kebutuhan sehari-hari sandang pangan papan, itu diwujudkan dalam konteks institusi ekonomi. Bisa pasar, apalagi bisa bank, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, institusi sosial itu tidak berdiri sendiri. Ternyata dia harus saling terkait dengan yang lain. Ada jalinan antar institusi. Jadi, misalnya, soal institusi ekonomi. Oh, dia ternyata terjalin juga dengan institusi hukum. Institusi pendidikan ternyata terjalin juga dengan institusi agama. Dengan institusi keluarga atau institusi perkawinan. Di pendidikan, kita ada pewarisan nilai. Ada sosialisasi nilai. Nah, di agama juga ada seperti itu. Ternyata yang diwariskan atau yang disosialisasikan nilai-nilai itu adalah nilai-nilai di agama. Nilai-nilai di agama ini diwariskan atau diwariskan Misalnya, institusi agama, nilai-nilai yang ada di agama itu dibantu oleh institusi keluarga untuk mewariskan. Jadi, ada jalinan. Ada peran yang saling mengisi dan peran yang saling bersinergi antar berbagai macam institusi tersebut. Ketika 1, 2, 3, 4 ciri-ciri ini tidak ada dalam sebuah termin atau dalam sebuah term terminologi, berarti konsep itu terminologi, entitas itu tidak bisa disebut sebagai institusi sosial. Ini prosesnya. Pertama, ada kebutuhan. Tadi kalau soal hukum, berarti kebutuhan akan keadilan. Ada dulu kebutuhan akan keadilan. Terus kemudian diinstitusionalisasi, maksudnya dilembagakan. Baru kemudian ada rule of law-nya, ada peraturannya baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Baru kemudian rule of law ini diselenggarakan sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat setempat. Jadi, ada hubungan erat antara institusi hukum dengan tingkat perkembangan organ sosial yang ada di masyarakat. Teman-teman, sekarang misalnya kotika Indonesia sedang dihebohkan dengan Omnibus Law. Omnibus Law itu melibatkan 90 undang-undang yang lain dan sekitar berapa ratus atau mungkin ribuan pasal yang akhirnya dia gerus. Dia gerus, misalnya tertabrak. Dia meng-offer. Dan namanya di hukum itu kan ada konsep yang namanya leg spesialis, derogat, leg generalis. Yang spesial itu biasanya menggugurkan peraturan atau undang-undang yang lebih umum. Ini kan lebih spesial. Jadi, lebih spesialis itu lebih khusus. Lebih khusus biasanya menggugurkan sesuatu yang umum. Misalnya khususnya itu, umumnya itu apa? Kitab undang-undang hukum pidana. Itu umum. Di situ bicara tentang misalnya pelanggaran-pelanggaran ekonomi, tentang pelanggaran perusahaan lingkungan, dan sebagainya itu kan ada. ada tentang perlindungan anak, kejahatan-kejahatan yang sifatnya ke anak. Tapi kan itu umum. Nah, hal-hal yang umum itu akan di-overtake oleh sesuatu yang sifatnya khusus. Misalnya, undang-undang perlindungan anak. Undang-undang tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Jika di kitab undang-undang hukum pidana itu hanya umum, sifatnya misalnya terkait dengan trafficking, human trafficking, penjualan orang, jual-beli orang, human trafficking itu. Jadi, jual-beli orang, kalau smuggling itu penyelundupan gitu kan, human trafficking misalnya. Bayangkan manusia itu kan punya hak atas dirinya sendiri, tapi ketika dia tiba-tiba hak atas dirinya dia itu dicerabut oleh orang lain, di mana dia itu dijual-belikan seperti seorang budak. Tidak merdeka lagi gitu kan. Nah, kalau dalam kitab undang-undang hukum pidana kita yang dibuat tahun 1960-an gitu kan, hal itu belum secara spesifik diatur, bahkan kitab undang-undang hukum pidana kita itu kalau teman-teman coba deh cek, sekali-sekali ngecek, denda-denda yang ada itu ya Allah ngenes gitu kan. Mungkin teman-teman sekarang udah gak punya uangnya. Bisa dibebankan atas pelaku, atas misalnya ada sebuah kasus, pencuran sebagainya, sebagai ongkos perkara itu sebesar 1.500 rupiah. Masih punya gak uang 1.500 rupiah? Mungkin sudah gak punya gitu, karena saking old, saking lamanya. Tadi misalnya ya, kita di Indonesia sedang dihebohkan dengan omnibus selawit. Terus kemudian ternyata undang-undang ini meng-overtake 90 undang-undang yang lain. Sedangkan di negara lain, di Amerika, negara Amerika itu kan negara United States ya. United States-nya dia negara serikat. Jadi setiap negara bagian itu punya wawonan sendiri untuk membuat undang-undang dasarnya sendiri, bahkan undang-undangnya sendiri. Jadi mereka kadang-kadang satu negara bagian dengan negara bagian yang lain itu berbeda undang-undangnya. Satu negara bagian, contoh misalnya, negara bagian A, itu membolehkan aborsi, melegalkan aborsi. Tapi negara yang lain, bisa saja tidak melegalkan aborsi. Negara bagian yang lain. Kemudian negara bagian satu, bisa membolehkan etunasia. Sentikmati. Sentikmati atas permintaan, permintaan, bukan korban apa pelaku ya, permintaan pasien misalnya. Tapi negara bagian yang lain, misalnya tidak, tidak memperbolehkan etunasia. Karena mungkin melanggar hak sisi manusia dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa tingkat krumitanya bisa seperti itu? Bisa berbeda dan sebagainya dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia, satu saja sudah pusing kita dibuatnya. Satu saja tidak pernah diupdate. Karena tingkat perkembangan organisasi sosial di masyarakatnya beda. Mereka, secara kemaju mukanya beda dengan di Indonesia. Banyak. Hukumnya beda. Nah, berikutnya. Sudah dibahas beberapa kali di depan bahwa hukum itu tujuannya menyelenggarakan keadilan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat yang menyelenggarakannya. Terus kemudian, di mana ada hubungan yang erat antara institusi hukum dengan institusi atau perkembangan organisasi sosial yang ada di masyarakat. Ini proses penginstitusionalan pada masyarakat primitif. Primary rule obligation dan secondary rule obligation. Jadi, dari yang primer dulu, yang utama, kewajiban-kewajiban hukum utama, baru kemudian ada secondary rule-nya. ada kewajiban-kewajiban hukum terdua. Ini ciri-ciri primary rule obligation biasanya pada masyarakat primitif itu masyarakatnya kecil. Terus kemudian hubungan-hubungan atau pola hubungan terjalin itu asasnya kekerabatan dan sentimen kepercayaan yang sama. Terus lingkungannya relatif stabil, dia tidak berubah. kelemahannya adanya ketidakpastian, peraturannya bersifat statis, terus kemudian tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk meretakan peraturan-peraturan yang berlaku. karena masyarakatnya kecil tadi ya, di awal masyarakatnya kecil dan sebaiknya, jadi itu biasanya tidak resmi, maksudnya tidak ada peraturan tertulis yang ada. Pada intinya, primary rule obligation itu adalah terdiri dari satu standar cara bertingkah laku dalam masyarakat yang mengandung pembatasan terhadap penggunaan kekerasan, pencurian, dan kecurangan-kecurangan yang lain yang ada di masyarakat. Jadi belum begitu kompleks, karena masyarakatnya tadi kecil, masyarakatnya masih kecil, terus kemudian hubungan yang terjalin itu atas asas kekerabatan. Mereka relatif lingkungannya stabil dan stabil. Yang berikutnya, secondary rule obligation ini, dia lebih terorganisir. Lebih terorganisir. Terus kemudian yang tadi di aturan-aturan primer, itu kemudian lebih dipertajam, dihapus, dan sebagainya. Contohnya gini, kalau kita mau lihat contoh primary rule obligation itu di sebuah masyarakat adat yang masih cukup kental sampai sekarang dianut dan diberlakukan hukum-hukumnya itu. Di Papua, di Papua itu ada sebuah budaya, ada sebuah aturan yang disepakati bersama, meskipun tidak tertis, bahwa ketika suami atau anak laki-laki, ibu ini posisinya ibu, ketika suaminya atau anak laki-lakinya meninggal dunia, maka dia harus memotong jarinya. itu merupakan primary rule obligation, aturan-aturan kewajiban-kewajiban yang primer, yang masih tahap awal sekali. Kenapa diterima? Karena masyarakat di sana statis, stabil, dan dia belum terintervensi dengan peraturan-peraturan dari masyarakat yang lebih luar, masyarakatnya kecil. dan berdasarkan kekerabatan. Jadi harus kalau meninggal suaminya, anak laki-lakinya dan ayahnya, pokoknya hubungan persadaran dengan laki-laki, dia harus memotong salah satu jaringan. Siapa meninggal potong, abis selama-lamanya potong. Bahkan ketika misalnya suaminya meninggal, ketika dia masih hamil, ibu lupa ya, adanya di suku yang mana, dia harus menggurkan janinnya. Caranya seperti apa menggurkan janinnya itu? Lompat dari pokok. Sangat apa ya, dengarnya itu ngeres hatinya ngeres apa? Ngeri gitu kan, ngeri. itu contoh primary rule obligation. Nah, ketika masyarakatnya mulai terorganisir, ketika masyarakatnya mulai masuk budaya atau intervensi nilai-nilai dari komunitas di luar dia, terus kemudian peraturan-peraturan yang ada itu dipertajam, atau diciptakan kembali, atau kalau yang perlu dihapus, dihapus. Kalau perlu dirubah, dirubah gitu kan. Kalau menang, dan ini ketika mulai masuk Papua itu kan emang di Indonesia dari tahun berapa gitu ya, dari sudah kita merdeka kalau kita ambil masuk dari bagian NKRI. Tapi kemudian kan pengenalan sistem nilai budaya, sistem nilai hukum, sistem nilai sosial, Indonesia secara umum, itu kemudian kan terhambat, atau tidak, tidak sama, tidak merata gitu perkembangannya. Sehingga ketika mulai terintervensi dengan nilai-nilai, budaya, konsep-konsep sosial, mana yang baik, mana yang benar, masuklah misalnya hukum pidana, dan sebagainya. Nah, budaya-budaya yang tadi yang merupakan primary rule obligation tadi, PRO, itu kemudian ada yang dihapus. Bayangkan kita ketika seorang ibu lagi hamil, harus mengguruhkan kandungannya, kira-kira itu membahayakan siapa? Satu, membahayakan dirinya sendiri, yang kedua membahayakan janinnya. Dalam konteks yang lebih universal, kemudian misalnya bertentangan dengan hak azaji manusia, dengan ini, dengan ini, dengan itu. makanya akhirnya kemudian budaya-budaya itu kemudian dihapus, digerus, ada sosialisasi nilai, ada pengertian, ada apa namanya, pemberian pengetahuan, bahwa hal-hal semacam itu tidak baik. Atau misalnya yang agak lebih ekstrim misalnya, di sebuah suku tertentu, di Papua juga, kalau seorang laki-laki suka dengan seorang perempuan, maka harus dipastikan bahwa perempuan itu misalnya subur, subur itu dalam artinya karena kan kalau konteksnya institusi keluarga itu adalah satu kewarisan nilai, yang kedua reproduksi ya, melahirkan, punya anak baru, dan sebagainya, berkembang biak, berkembang biak. Nah, dia harus dipastikan perempuan ini subur, perempuan ini bisa hamil, dan sebagainya. Jadi sebelum dimikahin, itu harus sudah dipastikan bahwa dia subur. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, caranya juga sangat ekstrim menurut saya, bukan menurut saya, tapi mungkin menurut nilai-nilai universal itu sangat bersenangan di nilai universal. Perempuan itu harus dalam tanda kursif diperkosa atau digauli dan harus sampai hamil baru kemudian dia bisa diperistri. Itu kan hal-hal yang bertentangan dengan hal-hal yang semacam itu ketika nilai-nilai di komunitas kecil sebagai primary rule obligation tadi bertentangan dengan nilai-nilai pada masyarakat yang sudah terorganisir, pada masyarakat yang lebih maju, terus akhirnya kemudian dihapuskan. Itu mah tidak diubah, sudah langsung dihapus karena berkentangan. Nah ini peraturan dari rule obligation, ada yang di-recognition, di-recognition itu diakuin, ada yang dirubah, atau ada yang kemudian harus disesuaikan. Nah ini sistem pengendalian dan sistem sosial dan pengendalian sosial, jadi di masyarakat itu kebutuhan toko, kebutuhan lain, kebutuhan lain itu harus dikendalikan. Nah, kebutuhan akan keadilan itu juga harus dikendalikan dalam masyarakat. Ini ada beberapa dimensi, unsur kebutuhan manusia, kemandalanan sosial, ketertiban, sistem sosial, dan lembaga-lembaga sosial. Nah ini sistem yang ada di masyarakat, ada budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Ini ada fungsi-fungsi primernya, seperti apa, kalau budaya itu mempertahankan pola kewarisan nilai di budaya itu. Kalau yang namanya dengan yang lebih dewasa orang tua itu harus seperti ini, mempertahankan pola. Kalau sistem sosial itu modelnya integrasi. Kemudian kalau politik itu mengejar tujuan. Sistem politik itu mengejar tujuan. Ekonomi, dia fungsi-fungsi diadaptasi. Ini selaras ya, korden lah dengan kemarin yang dijelaskan oleh Pak Bambang, ada fungsi adaptasi. Bagaimana kalau barangnya langka, kemudian apa yang harus dilakukan? Oh, diadaptasi, inovasi manusia itu, kemenuhi kebutuhan itu. Dengan apa? dengan mengganti kapuk dengan besar. Terus kemudian ini ada proses persukaran skemanya dari berbagai macam fungsi tadi di sistem sosial. Ini kan hukum sebagai kaedah sosial ya tema pembahasan kita hari ini. Jadi, ada masukan, ada adaptasi ekonomi, ada tujuan politik, dan sebagainya. Ini semua diintegrasikan melalui sistem hukum atau pengadilan. Kita bayangkan misalnya adaptasi ekonomi yang kita lakukan, pengejaran tujuan politik, kekuasaan yang dilakukan oleh anggota DPRD, anggota DPR RI, belum lagi misalnya pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan presiden, dan sebagainya. Terus ada mempertahankan pola budaya. Semuanya itu, fungsi-fungsi itu dalam masyarakat selalu berputar ya, selalu berkembang. Pada masyarakat dengan primary role obligation mungkin tidak dibutuhkan ini. Masyarakat-masyarakat dengan sistem yang kecil, statis, tidak peduli. Misalnya masyarakat Papua, di ujung, di pedalaman, di atas puncak jawija, dan sebagainya. Ini tidak peduli presidennya siapa. Kalau ditanya presidennya siapa masih jauh Soekarno, karena tahunnya dulu Soekarno. Tapi di masyarakat dengan model skon dari rule obligation, masyarakat yang lebih kompleks, yang lebih terorganisir, masyarakat modern lah, bisa dikatakan seperti itu. Maka berbagai macam fungsi yang ada di sistem sosial masyarakat ini, fungsi mempertahankan pola, fungsi integrasi, lejar tujuan, politik, dan adaptasi di ekonomi itu harus ada say pengikatnya. Kalau semua orang secara ugal-ugalan mau memenuhi kebutuhan sendiri, saya sebagai individu, misalnya saya punya hawa nafsu, saya sih pengennya saya makan durian gratis, saya apalagi saya membeli laptop tinggal ngambil aja di toko, siapa sih yang gak pengen seperti itu? Ketika fungsi-fungsi ini, pemenuhan-pemenuhan kebutuhan ekonomi tadi, atau yang lain misalnya, saya maunya di wilayah ini itu barangnya semua saya yang nyetok, yang lain gak boleh. Saya maunya monopoli. Tapi kan ada undang-undang anti-monopoli dan sebagainya yang harus dipatuhin. Itu baru satu subsistem ya, ekonomi aja. Belum subsisten yang lain misalnya, pengejaran tujuan politik. Ketika semua orang yang namanya wali kota itu kan cuma satu di satu wilayah dan satu waktu itu cuma satu. Ketika ada dua calon wali kota mengklaim bahwa dia menang di sebuah wilayah, wah itu bahaya. bisa berantem pertumpahan darah dan sebagainya. Awal-awal pemilihan umum kepala daerah di berbagai macam, di beberapa daerah, misalnya daerah yang dalam tanda kutip antara primary role obligation dengan secondary role obligation itu masih agak-agak abu-abu transisinya. Dan kita juga baru transisi yang dari tadinya bupati, gubernur, wali kota itu ditunjuk, kemudian jadi dipilih secara demokratis, demokratis oleh masyarakat, itu wah habis pilkada pasti bentrok, habis pilkada pasti pertumpahan darah. Itu awal-awal pemilihan umum kepala daerah secara langsung, 98 kita reformasi, 99 itu pemilihan presiden secara langsung ya, presidennya belum ya, pemilu, awal-awal pemilu pilkada lah, itu yang ada ribut, yang ada bentrok dan sebagainya. Karena semua orang ingin mencapai tujuan politiknya, merolah kekuasaan, politikan kekuasaan. Nah berikutnya ada fungsi mempertahankan pola budaya, yang ini juga harus dipertahankan. Suatu sisi mungkin masyarakat-masyarakat di apa namanya, di primitif itu masih mempertahankan pola. Kalau sakit, nggak boleh bersentuhan bertemu dengan dokter, sakit apapun. Jadi banyak sekali misalnya masyarakat-masyarakat di pedalaman itu yang karena belum terbukanya informasi kalau sakit itu cuma dikasih doa-doa, doa-doa dengan sistem animisme, dinamismenya dia, terus kemudian dibakar-bakar apa, sap-asap dan sebagainya, upacara-upacara dan sebagainya. Sebetulnya sakitnya apa? Demam berdarah karena gigit nyamuk sehingga kena demam berdarah dan itu kan harus dapat sisi darah kalau dia darahnya, sel darah merahnya sudah mulai pecah dan sebagainya. Tapi karena karena sistem pola budayanya yang tidak mau menerima unsur kesehatan dari luar makanya kemudian bisa terjadi kematian dan sebagainya. Nah ketika masyarakat mulai masuk ke secondary rule obligation berbagai macam fungsi ini kemudian harus ada sistem yang mengintegrasi. harus ada sistem yang membantu agar tidak terjadi bentrokan dan sebagainya. bentuk luarannya apa? Bentuk luarannya berbagai macam proses produktif yang ada di masyarakat itu terbentuk terus kemudian ada legalisasi dan kompetitasi dari tujuan masyarakat ada kalau tidak puas dengan pilkada dengan hasilnya seperti apa Anda boleh mengajukan ke sengketa ke mahkamah konstitusi gitu kan baru kemudian di digugat sengketa pemilu dan sebagainya jadi bukan dengan telah dipilih secara demokratis lewat pilkadang tidak puas karena pasangan A merasa kayaknya saya menang deh uang saya lebih banyak keluar untuk biaya kampanye dibandingkan dia kenapa dia yang menang nah kalau kita masih pakai primary rule obligation yaudah namanya suksesi kepemimpinan itu dengan cara kekerasan siapa yang mau mengambil kekuasaan kekerangi rajanya terus kemudian kalau menang dia bisa berletahtai dia bisa jadi raja beda dengan sistem kepemimpinan demokratis ya kita taruhnya siapa yang memilih siapa yang dipilih siapa yang cuara terbanyak kemudian yang terakhir kalau dan bentuk luarannya itu keadilan masyarakat harus merasa adil dan sebagainya mungkin dari ibu cukup sekian terkait dengan pembahasan hari ini yaitu pola apa namanya hukum sebagai institusi sosial yang ada di masyarakat mulai dari bagaimana hukum mulai berjalan dan sebagainya ada yang mau ditanyakan terkait dengan pertemuan hari ini silahkan raise your hand izin ditanya bu 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 izin bertanya ya silahkan sebelumnya mohon maaf bu kameranya dimatikan karena ya sinyal tadi saya ingin mengenai keadilan yang dijelaskan tadi keadilan keadilan itu kan bu seperti yang kalau tidak salah ibu jelaskan tadi keadilan itu tercipta ketika semua masyarakat merasa terpuaskan dan merasa sesuai dengan apa yang dikendaki oleh masyarakat itu peraturan-peraturannya nah kan masyarakat tidak satu kan ada banyak yang pastinya kepuas di setiap orang itu kan berbeda-beda nah pertanyaannya itu keadilan itu keadilan yang apa gitu bu yang yang benar-benar keadilan itu yang bagaimana kayak begitu bu kira-kira apa standar keadilan diantara masyarakat dimana dimana apa ya standar ukurannya itu beda-beda gitu ya ukuran keadilan itu beda-beda Rivaldo kelas apa kelas paralel paralel yang lain ada lagi selain Rivaldo masih ada yang mau tanya cukup ya dicoba jawab punya Rivaldo dulu ya nah standar keadilan itu kan di masyarakat berbeda-beda jadi dimana standarnya kita punya kita punya sesuatu yang sifatnya lebih universal daripada ukuran-ukuran yang ada di masyarakat misalnya mungkin ibu pernah kasih contoh kalau teman-teman baca tuh bab-bab awal pengantar ilmu hukum upah karangan siapa antar ke beberapa buku yang ibu share kemarin itu itu ada kenapa dibutuhkan hukum karena misalnya ada sebuah kejadian ada misalnya siapa Rivaldo siapa lagi kita carilah mahasiswa disini ada Rivaldo terus kemudian ada Safira mungkin satu lagi Arif Rahman gitu lah tiga orang ini berlayar menaiki perahu sedang enggak tiga lah misalnya banyak satu kelas lah ya satu kelas satu kelas PIH ini kelas AB dan parah itu jalan-jalan naik kapot persiar gitu kan mau kemana misalnya mau ke misalkan kambangan surlap pengantar ilmu hukum di jalan terjadilah sebuah badai sehingga mengasibatkan tiga orang ini tersisah yang lain itu udah berhasil diselamatkan oleh sebuah kapal nelayan gitu kan sedangkan tiga orang ini terpisah dari rombongan mereka terapung-apung dan akhirnya terdampar di sebuah pulau kecil di Laut Jawan nah disitu Safira Rivaldo sama Arief Rahman itu tadi hari-hari yang biasa saja tapi kemudian lambat laun kok kayaknya Rivaldo ini suka ya sama Safira karena yang dilihat cuma Safira aja maksudnya Rivaldo suka sama Arief Rahman menyalahi kodrat terus kemudian Rivaldo ini kayaknya suka deh sama Safira tapi Arief Rahman juga berpikiran enggak deh kayaknya Safira lebih senang saya lebih suka sama saya akhirnya mereka dengan standar mereka masing-masing mereka mau mencoba untuk mencari keadilan dalam arti seperti ini karena saya yang lebih tua kata Rivaldo jadi standarnya pakai standar saya jadi Safira harus menjadi saya karena saya lebih tua beda dengan Arief Rahman oh enggak saya kan lebih kece saya lebih macho aku mengikut Instagram saya lebih banyak follower saya lebih banyak vlog saya lebih banyak video-video klip TikTok saya lebih banyak disituai orang jadi Safira harus jadi pacar saya nah standar mereka itu kan tentang keadilan siapa yang bisa mendapatkan cintanya Safira ini kan beda-beda sehingga akhirnya mereka karena berbeda enggak ketemu kan karena enggak ketemu akhirnya mereka gunakan cara primitive cara-cara primary role obligation yaudah kita taruh aja secara fisik siapa yang menang dia akan dapatkan itu ketika contextnya sebuah komunitas itu punya nilai sendiri yang tidak tidak terstandar dengan orang lain nah bagaimana dengan sekarang ketika ada satu sisi masyarakat merasa contohnya mungkin ya Rivaldo ini konkretnya di omnibus selalu kita misalnya komunitas atau golongan pekerja merasa yang namanya adil itu kalau seperti ini sedangkan bagi pengusaha punya pendapat komunitas 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 yang namanya adil itu kalau seperti ini komunitas nggak bisa menggaji standar setiap waktu udah deh kita pakai kontrak kerja tanpa kurun waktu kontrak kerja jangka waktu tertentu nggak ada ya spesifiknya kontrak kerja satu tahun dua tahun sebelum satu tahun kalau di PHK berarti pekerja harus mendapatkan pesangon dan sebagainya tapi karena bahasanya kontrak tahun kontrak kerja dalam waktu tertentu nggak jelas jadi kalau baru sampai sebulan dua bulan dia merasa saya tidak membutuhkan Anda pengusaha kan bisa memecatnya tanpa ada pesangon tanpa ada apa tanpa ada apa yang namanya pegawai kontrak walaupun setahun dua tahun karena namanya kontrak maka tidak ada jaminan-jaminan terhadap sosial dan tenaga kerja mohon maaf ya itu intermezo intermezo di rumah nah standarnya beda bagi karena yang dilindungi beda bagi masyarakat yang penting saya bisa makan bisa dapat ini tapi bagi bagi pengusaha dia melindungi kapital mereka melindungi modal mereka sebisa mungkin namanya pengusaha itu tindakan ekonomi kita rangkanya melihat pengusaha ini adalah dengan motif ekonomi ya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya mendapatkan kepuasan keuntungan atau keuntungan atau keuntungan yang sebesar-besar nah karena standar keadilannya berbeda maka kemudian ada penengah atau ada yang dijadikan mediator seharusnya idealnya omnibus law ini sebagai payung hukum paling tinggi undang-undang menjembatani rasa keadilan dari pekerja dan rasa keadilan dari pengusaha sehingga adalah undang-undang penanaman modal mungkin undang-undang tentang praktek-praktek apa dan sebagainya dan sebagainya undang-undang ketenaga kerjaan terutama itu yang mengakomodir rasa keadilan A dan rasa keadilan B sehingga teramulah rasa keadilan yang baru yang diterima oleh kejualan tapi kan terus menjadi catatan besar dalam sejarah mungkin sejarah Indonesia ketika undang-undang ini lahir kenapa rasa keadilan itu berat sebelah tidak standar tidak bisa ketemu makanya ditunggu kan ada dalam apa namanya dalam tata urutan undang-undang terus kemudian terkait dengan sengketa undang-undang sebagainya itu bertingkat kalau memang tidak kuas dengan ini ada yang namanya mahkamah konstitusi dimana bisa ditinjau kembali dilakukan judicial review DR terhadap undang-undang yang sudah dikeluarkan nah tadi kan Hri undang-undang leg spesialis itu derogat leg generalis undang-undang ketenagaan kekerjaan mungkin lebih spesial daripada KUA perdata tapi KUA perdata eh tapi undang-undang omnibus law lebih spesial lagi dari ketenaga kerjaan sehingga kalau ini diundangkan akhirnya rasa keadilan masyarakat seluruh tenaga kerja tidak terpenuhi karena merasa yang di yang diperhatikan yang diakomodir adalah rasa keadilan yang diinginkan standar keadilan yang diinginkan oleh pengusaha maka kemudian dalam tata hukum ada yang namanya mahkamah konstitusi sehingga bisa dilakukan judicial review dan sebagainya karena filosofi di undang-undang itu kan sebelum undang-undang itu ada nasikah akademik nasikah akademik itu kayak ini ya kayak pendidikan membicarakan konsep membicarakan teorisi selandasan dan sebagainya prosesnya panjang tapi kemudian kalau tidak terlaksana ya bisa jadi suatu undang-undang itu ditarik kembali cacat hukum dan sebagainya sehingga harus terus kembali hmm undang-undang pendidikan nasional sistem pendidikan nasional itu sudah ada dari tahun sekitar 2002 atau 2000 ya dalam undang-undang siklisnas itu mengamanatkan bahwa 30% dari APBN itu harus dialokasikan untuk pendidikan kemudian sampai tahun 2004 itu pemerintah belum bisa merealisasikan amanat undang-undang tersebut sehingga terus kemudian masyarakat protes dan sebagainya dan sebagainya kalau tidak salah waktu itu sempat ada demo yudisial yudisialnya dirubah juga kok jadi undang-undang itu kesepakatan bersama kesepakatan bersama kalau dirasa tidak adil tidak adil untuk salah satu orang pihak bisa dirubah bersama-sama jadi jangan khawatir bahwa ini tidak bisa diubah walaupun dianggap bahwa undang-undang ini tidak munusir rasa keadilan berbagai macam pihak atau stakeholder yang terlibat di undang-undang tersebut begitu Rivaldo kira-kira ukuran keadilan itu ketika dini berbeda-beda ada proses mediasi mediator ada proses hukum yang bisa ditempuh bagi pihak-pihak yang merasa bahwa dia dirugian terhadap peraturan atau undang-undang tersebut yang lain terima kasih ibu ya sama-sama cukup cukup ibu stop share ya terus kemudian di chat room ada yang mau tanya nggak ada untuk kelas A tadi kan sekitar 9.30 harapannya sudah diisi ya absennya untuk kelas B jam 9.30 sampai jam 9.45 kalau nggak salah untuk kelas paralel di jadwal aja 12 berapa gitu silahkan diisi di jadwal di jadwal di jadwal